Om Swastiastu Kembali bersama saya Coach Wira di podcast video Mantra Hati Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan Bersama Ciro Pancel kita akan kembali berdiskusi tentang Meditasi Menarik Rejeki Di video sebelumnya kita sudah menyaksikan teman-teman Apa saja yang harus dilakukan persiapannya Langsung saja pertanyaannya Jero Bagi orang awam katanya Bagi orang awam gimana caranya memulai meditasi ini Mungkin Jero bisa sampaikan meditasi yang biasa Kemudian meditasi menarik rejekinya Karena bagi orang awam mungkin teman-teman yang menonton video ini juga Penasaran meditasi itu gimana dari awalnya Apa yang harus saya lakukan Tadi di video sebelumnya kan sudah dijelaskan Kita harus pasrah, tulus, ikhlas dan seterusnya Mungkin kita ulas lagi step by stepnya Silahkan Jero Jadi kalau misalnya kita meditasi yang biasa lah untuk orang-orang yang baru Berbeda meditasi itu posisi sebenarnya meditasi itu tidak selalu kita harus duduk bersilang Di kursi gini bisa? Bisa Karena yang terpenting adalah kita belajar istilahnya mengendalikan pikiran Karena pikiran melakukan rajanya Inggris Karena pikiran bukan rajanya Inggris Jadi bagaimana cara kita untuk melatih pikiran kita supaya tidak liar lah Itu dengan cara kita Istilahnya apa namanya Membayangkan satu titik seperti saya katakan Satu objek lah Yang ingin kita bayangkan Yang pertama pasti kita akan berdoa kepada Sang pencipta lah Tuhan Kemudian kepada roh yang ada di dalam diri kita Karena nantinya roh itu akan menjadi celahnya leader dari pikiran kita Nah biasanya gini Jero Orang yang awam nih ya Orang awam belajar meditasi Biasanya kan rasa penasarannya tinggi Baru duduk 2 menit aja misalnya Dia udah ngomong nih Oh udah cukup, udah cukup Udah lama ini Jadi dia langsung pengen bangun kayak gitu Atau ada juga kasus-kasus Baru duduk 3 menit Gatel ya Sini garuk Sampai sih fokus Garuk lagi sini Jadi semuanya gatel gitu berarti Ada gak tipsnya Jero Supaya orang itu bisa ya lebih 10 menit lah duduk bertahan Jadi tips sebelum meditasi kita kan Latihan sebelum berbeditasi Kalau tiang sih biasanya Ini cara tiang Tiang biasanya menggunakan dupa sih Jadi kita mencari tempat Yang biasanya pakai batang pisang lah Karena mungkin kalau temen-temen punya istilahnya meja kecil Isi gelas Gelas itu isi beras Beras Bagaimana kita taruh lupa Taruh lupa 3 posisi gini lah 3 atau 2 lah Nanti kita belajar konsentrasi dupa itu biar menjadi satu Oh itu dilihat? Iya Di sana lah kita belajar selengatur nafas Tarik keluarkan nafas Menjadi satu itu Apa namanya proses untuk kita belajar konsentrasi Karena misalnya saat kita semayang Kan ada sesuatu yang datang dan lain sebagainya Itu membuat pikiran kita pecah Saat kita sudah bisa menyatukan itu yang terpenting Kemudian Tipsnya juga Supaya kita tidak sering merasa bosan Di saat kita bermeditasi Kita membayangkan bahwa sebenarnya ada nafas di dalam nafas Ada nafas di dalam nafas Nafas panupus namanya Dalam spiritual sebut dengan nafas panupus Panupus ya Kita kan ini kita bernafas Tapi kita tidak pernah kita berpikir Siapa sih yang punya nafas itu Kita setiap hari kita menggunakan Tapi kita tidak pernah mengucapkan rasa terima kasih Kepada yang punya nafas itu Berarti ada yang punya atau ada kekuatannya Ada kekuatannya di balik nafas itu Misalnya nafas panupus Atau nafas di dalam nafas Kita belajar merasakan Ada angin yang masuk dari hidung kita Kita merasakan Itu kita rasakan Kita olah itu Itu akan Membuat kita nantinya tidak cepat bosan Kenapa? Karena kalau kita sudah bayi meditasi Kita berusaha menenangkan pikiran Kita akan jenuh Merasa sudah lama Kayaknya kita menenangkan pikiran Kayak tadi gitu ya Baru dua menit sudah Wah sudah cukup nih Sudah lama Terganggu gitu ya Oke Jadi tipsnya bagus ya teman-teman Ada satu objek lagi Dari dua dupa dibuat jadi satu Itulah konsentrasi Bisa konsentrasi disana Terus Kalau Boleh gak pakai musik gitu? Musik? Boleh Kan sekarang lagi banyak tuh orang mau relaksasi Iya kan orang-orang itu kan lain-lain cara dia mencari ketenangan Kalau di Hindu kan juga ada Istilahnya ada Nawa Wida Bakti Bagaimana cara mencari Tuhan Dengan melakukan Kedung-kedung suci Juga dengan mendengarkan Nyanyi-nyanyian suci Karena Sebenarnya disaat kita mendengarkan aja Itu udah mampu Membangkitkan Energi-energi Dalam diri kita Tanpa kita mempelajari Hanya mendengarkan aja Sesering mungkin karena Disaat kita mendengarkan Ada istilahnya Dalam konsep kita Hindu Ada Sanumadi lah Atau roh di dalam diri kita itu Yang Mendengarkan sugesti itu Mungkin di dalam konsep Maha Brata Bagaimana Apa namanya Abimanyu Disaat Di dalam kandungan Disaat dalam kandungan ini kan Kemudian Arjuna bercerita kepada Istrinya Bagaimana cara menembus Cakra Wahyu Disaat lahir Abimanyu mampu melakukan itu Tanpa diajari Wah Makanya itu Nyambung nanti ke Konsep kita agama Hindu Disaat punya istri hamil Gak boleh diberikan Kata-kata kasar Itu akan berpengaruh Kepada anak kita nantinya Oke Seperti itu Nah Jadi yang punya Istri hamil Hati-hati ya Hati-hati Karena dalam Kalau kita bicara Secara Keilmuan juga Itu Unconscious mindnya Kebuka Jadi bayi itu Kebuka Dan bayangkan ketika Kita Menggunakan kata-kata negatif Kata kasar gitu Misalnya ya Kebencian Atau amarah Itu kan sangat tidak bagus Itu bisa lolos Dari critical factor Makanya Yang punya anak Di bawah 7 tahun Itu Belum punya critical factor Hati-hati Hati-hati Buat para orang tua Jangan sampai Membuat sebuah program Yang akan menjadi Satu Keyakinan Berarti yang Disampaikan tadi Tipsnya Jero Kita kembalikan lagi Ke topik Pembicaraan kita Bahwa Kita harus Benar-benar Bisa Konsentrasi Kepada satu Objek itu Supaya tidak jenuh Terus Di nafasnya Di nafasnya Kita perhatikan Nafas di dalam nafas Nafas di dalam nafas Karena itu sulit Dijelaskan Cuma itu bisa dirasakan Nanti teman-teman Saat mulai meditasi Merasakan ada nafas masuk Ada nafas di dalam nafas Itu harus pelan-pelan Istilahnya dirasakan Baru itu ketemu Dan juga Mungkin banyak Teman-teman Di saat meditasi Ada kan Yang melihat cahaya Dan lain sebagainya Jadi Jangan terjebak Dalam suatu sosok Itu jendinya Karena di saat kita Bermeditasi Ini contohlah Kita bermeditasi Tapi sudah ada Ego bisa dikatakan Atau lain sebagainya Karena hal itu Kita akan terjebak Di dalam hal itu Karena itu Apa jeruk Bisa Bisa satu jebakan Bisa Penggoda gitu juga ya Itulah jebakan Karena banyak Energi-energi Di alam ini Dia bisa berubah wujud Menjadi sosok-sosok Yang kita Istilahnya inginkan Kita berharap Kita ingin Ketemu dengan sosok A Tiba-tiba Di samping kita ini Ada astral yang Bisa berubah wujud Menjadi itu Dan di saat kita Sudah melihat Kita sudah merasa Tujuan kita sudah sampai Karena kita ingin cari A A sudah terwujud Dan kita diberikan Wejangan yang nantinya Akan itu berdampak Kepada Apa namanya Setak kita Untuk mencari tujuan kita Kita bisa menjauhkan Kita terjebak disana Jadi kuncinya seperti ini Di saat kita Di saat kita meditasi Mungkin kita mendapatkan Istilahnya apa namanya Feeling Atau istilahnya Suara hati Seperti itu Jadi Ini bisa kita bedakan Antara Kemauan hati Dan kehendak hati Ini sangat penting Kemauan hati Dengan kehendak hati Cara membedakan Kalau keemauan hati Itu kan Sudah pasti itu adalah Ada campur Dari ego Keinginan kita Jadi apa yang kita inginkan Belum itu terbaik Untuk diri kita Tapi kalau Sudah kehendak hati Yang menginginkan Perubahan itu adalah Roh yang ada dalam diri kita Seperti itu Jadi Intinya Kalau keinginan hati Itu Akan Berbicara masalah Entah itu ego Entah itu Kemewahan Itu sudah keinginan Misalnya Saya meditasi Menarik rejeki Supaya dapat Menjual Produk saya 100 juta Itu Termasuk keinginan Kalau kehendak Saya ingin buka Magna rejeki Untuk kita Menghidupi Keluarga kita Jadi Tuhan itu sudah tahu Kapasitas-papasitas Mungkin kita butuh Sekarang Seperti ini Karena rejeki itu Tidak akan pernah tertukar Oke Jadi gini teman-teman Kita tahu ya Sepakat bahwa Tuhan Itu kan Maha pemberi Maha penyayang Pengasih Nah teman-teman Harus ingat Kalau Tuhan itu Maha mengetahui Itu jangan dilupain Kalau Tuhan itu Maha mengetahui Berarti Apapun yang kita lakukan Beliau sudah tahu Yang terpenting Pasrah Ikhlas Tulus Dan harus dari Kehendak hati Baru hasilnya akan Lebih Baik Kalau sudah keinginan Biasanya orang kan cepat Mundur Cepat kecewa Cepat frustrasi Ketika meditasi Ah sudah pernah meditasi Padahal Caranya mungkin gak benar Atau harapannya juga gak benar Itu lah kenapa Yang bicara hati-hati Dengan keinginan Karena Terkadang Di saat kita menginginkan sesuatu Tuhan tidak akan memberikan sesuatu itu Tapi jalan diberikan Contoh Contoh kecil lah Kita ingin Memohonlah kupu-kupu Karena kita berpikir Kupu-kupu itu indah Tuhan tidak mungkin akan memberikan kupu-kupu Mungkin kita diberikan Setelah ulat lah Tapi kalau kita tidak sabar Kita membunuh ulat itu Maka kita selamanya Tidak akan Bisa mendapatkan kupu-kupu Oke Tapi bagaimana kita Bersama menjaga ulat itu Kemudian menjadi kepompong Dan menjadi kupu-kupu Karena justru dari ulat itulah Yang dia bisa menjadi kupu-kupu Itu ya Sama teman-teman Banyak sekali Jero ya Kalau kita lihat sekarang Manusia itu ingin dapat Hasil yang cepat Instan Ibaratnya kalau kita makan buah Buah jeruk nih Kita makan buah jeruk Kupas jeruknya Setelah kita makan buahnya Bijinya kita buang Jadi benih itu kita buang Padahal Tuhan itu ngomong gini Ini lo benih yang tanam ini Dapat Satu kilo Dapat sepuluh kilo Hasilnya dari benih ini Kalau ditanam Kita manusia itu Cepat Mau instan aja Buahnya aja makan Benihnya dibuang Padahal konsep tadi Kalau ulatnya itu Jangan dibunuh Dia bisa bertransformasi Menjadi kepompong Jadi kupu-kupu Nah Di sesi ini Kita mau Ngajak teman-teman semua Sambil Meditasi Dikasih tipsnya sama Jeruk menari rejeki Bekerja yang tekun Komitmen Pasrah Gitu kan Lebih Dan jadilah orang baik Kekunci Kalau sudah baik Pasti akan ketemu Frekuensi Vibrasi Getaran-getaran yang baik Dan Saya gak tau jeruk Apakah benar ya Fondasi ini bisa Sangat bagus juga Ketika kita mulai Meditasi Karena Akumulasi kebaikan-kebaikan Itu sudah Sudah terbawa Sehingga kita akan Lebih enak Lebih nyaman Jadi Gini Kalau kita sudah sering Meditasi Itu akan selain membangkitkan Saudara-saudara kita Yang tidak keliatan lah Kita berbicara Kita punya saudara Yang tidak keliatan Kenapa? Karena selama ini Kita hidup Kita hanya memberikan Konsumsi untuk pikiran kita Kita lupa memberikan Konsumsi untuk Yang ada di dalam diri kita Entah kita Sekolah Kita ingin Kerja di luar Dan sebagainya Itu kan kita hanya Memberikan konsumsi Kepada otak kita Tapi kita tidak Jarang memberikan konsumsi Apa yang diinginkan Oleh roh kita Ini yang seserai mungkin Karena Kebanyakan orang Di saat mungkin Meditasi Ingin menarik rejeki Kemudian Ditemukan dengan orang Dia berpikir Saya tidak butuh ini Yang saya butuhkan adalah uang Tapi coba kita rawat itu Nantinya dia akan menjadi Koneksi Mungkin Orang itu akan Mengantarkan kita Kepada rejeki yang kita Inginkan Misalnya uang gitu ya Kita ketemu di uangnya juga Makanya di saat kita Meditasi Tuhan Tidak akan menjawab Contoh kita ingin A Tuhan memberikan anda Karena terkadang Semesta kita berbicara Semesta itu akan melihat Sejauh mana Perjuangan kita Mungkin kita Memohon Sesuatu lah Mungkin kita Kesuksesan kita akan Diberikan Contoh kecil kesuksesan Di saat kita sudah Diberikan kesuksesan yang kecil Kita Salah menggunakan Maka tidak akan Ada kepercayaan Semesta untuk Memberikan yang lebih besar Oke Jadi Segimana kita Berikan rejeki Kita berusaha Merawatnya Membagikan Tuhan Dan Nanti semesta akan berpikir Oh orang ini baik Kalau diberikan rejeki Dia akan memberikan Kesemesta Itu mungkin konsep Yang disebut dengan Menjadi saluran Berkat dan rejeki Jadi kita sudah ditunjuk Bagikanlah itu Tapi memang Godaannya banyak Yang jauh ya Pasti Banyak orang yang ketika Dapat sesuatu Dia lupa Lupa untuk berbagi Dan digunakan Untuk hal-hal yang Tidak semestinya Kayak gitu Kemudian pertanyaan Saya berikutnya Jero Meditasi Apakah meditasi Yang tadi sudah Kita bahas Yang biasa Atau menarik rejeki Kita ngomongin mitos Apa enggak Mitos apa tidak Ketika orang meditasi Itu Bisa Kemasukan roh Nah Itu Kalau Berbicara masalah Mitos Fakta Saya sih lebih cenderung Ke fakta Fakta ya Kenapa Karena kebanyakan Kita tidak Berbicara semua Kebanyakan orang sekarang itu Dia bermeditasi Ada sesuatu Contoh nih Saya meditasi Pang sakti Berarti keinginan itu ya Bukan ganda Dia menarik energi Yang tidak semestinya Dia tarik Jadi tidak Silahnya tidak Naturnwo Atau silahnya permisi Kepada semesta Semesta Atau silahnya Seperti saya katakan tadi Ibu Pertiwi Akase Surya Saya ingin Menarik rejeki apa Saya ingin menarik Magnet apain Magnet kesembuhan Magnet rejeki Dan sebagainya Nanti semesta Akan memfilterkan Di saat kita Bermeditasi Kita akan Menjadi seperti Apalah Silahnya Vakum lah Menyedot energi itu Semesta akan Memfilterkan dulu Energi-energi yang Cocok masuk ke Kebun Seperti itu Kalau Sebenarnya kita sudah Ego Itu tidak bisa Disaring Bahkan ada mungkin Roh yang sedang lewat Oh saya ditarik Dia masuk Tempelan Makanya tidak sedikit Orang habis meditasi Malah Emosi Saya meditasi Tiba-tiba sampai Di rumah Ada kesalahan Terusnya dia Langsung marah Oh gitu Berarti dia ada Menyerap Energi-energi Seperti yang Tidak seharusnya Diserap gitu ya Berarti itu Bahayanya Jadi dia menjadi Sebuah fakta juga Kalau Keinginan itu Apa namanya Harapan atau Tujuan meditasi Itu bukan dari Kandak Jadi keinginannya Biar sakti Biar dapat sesuatu Nah teman-teman Mesti hati-hati ya Kalau memang Punya satu tujuan Meditasi ya Itu sebabnya Meditasi itu Harus punya guru ya Harus ada pembimbingnya Guru dia sih Tidak selalu Yang bersifat Nyata Jadi yang Kalau bahasa baliknya Ini skala ya Kalau menurut Yang di dalam Konsep spiritual Guru yang paling hebat Adalah diri sendiri Sebenarnya guru sejati Guru sejati Karena kita yang tahu Kelemahan kita Kelebihan kita Kekurangan kita Tadi Jiro menyebutkan Ada Saudara kita Mungkin Teman-teman disini Penasaran Siapa sih Yang dibilang Saudara sama Jiro itu Siapa aja Jiro Atau dia berupa Secara Nama saja Fisikal Atau Dia Eksistensinya itu Cuma bisa dirasakan Jadi kalau Di dalam Konsep spiritual Saudara kita itu adalah Semesta ini Semesta ya Mungkin di saat kita Dalam kandungan Kita dijaga Dengan menggunakan Apa itu Plasenta Ada darah Ada air ketubah Itu saudara kita Dalam konsep spiritual Sebut dengan Anggepati Prajipati Dan lain sebagainya Kalau di Jawa disebut dengan Kakak Ari-ari Seperti Dan lain sebagainya Kemudian Kalau konsep kita Kande Ada istilahnya Kande empat manusia Kande empat buddha Sebenarnya itu adalah Semesta Kenapa? Karena di saat kita Berbicara Kande empat manusia Ada yang namanya Ratu Madi Jelaung Beliau itu Penguasa yang namanya Sungai Jadi di saat kita Mengotori sungai Kita akan Mengotori diri kita sendiri Makanya inilah Konsep yang namanya Pemali Di dalam konsep Hindu Kita melaruh sesuatu Yang sakit adalah kita Karena kita menyakiti Saudara kita sendiri Berarti dia yang duluan Kena dampaknya gitu ya Sehingga berdampak Ke visi kita Makanya di saat Kita bermeditasi Kita mengaktifkan Saudara kita Sama dengan Kita mengaktifkan Frekuensi semesta Jadi kita Kalau kita sudah Sefrekuensi dengan semesta Itu enak Kita mau kemana pun Kita aman Oke Nah Jadi teman-teman Sekilas sudah disampaikan Ternyata Penting sekali ya Tidak hanya untuk Pikiran kita Otak kita Kita juga harus Memberikan nutrisi Lagi Kepada Saudara-saudara kita Yang ada Ada berapa tempat ya Lima Ada lima ya Misalnya Pancasana Lima pancar Atau Seduluh bapak Lima pancar Seduluh bapak Lima pancar Kalau di Bali Kandempat Pancasana Oke Karena saudara-saudara Ini kan kulit Ini kan saudara kita Ada yang bersemayam Di kulit Semayam di mata Di mulut Dan lain Seperti ini Oke Berarti ada tipsnya Kak Jeruk Kalau kita bermeditasi Sama Saudara-saudara kita Apa perlu Kita nyebut namanya Atau cukup niat aja Atau gimana Atau boleh Atau tidak Kan gitu dulu Kalau boleh Kalau boleh sih Boleh aja Boleh ya Karena itu saudara kita Yang pertama adalah Seserimu mungkin Kita silahnya Kalau bahasa baliknya Mertanjenan lah Di saat kita makan Kita bisa taruh Di sebelah piring Bisa menggunakan mantra Atau tidak Seperti itulah Diniatkan aja Diniatkan Kita berdoa Saudara-saudara kita Kemudian di saat kita Semahyang juga Nanti kan Di saat kita Semahyang Kita Kebiasaan Kita mengucapkan doa Lewat mulut lah Karena sebenarnya Mulutnya kan kotor Kalau dalam kotor spiritual Mulutnya kotor bagaimana Kita berusaha Kita berdoa Yang mengucapkan itu Adalah ini Hati Jadi ciri-cirinya Di saat kita Bermeditasi Sudah Hati kita yang berbicara Atau istilahnya Saudara kita yang berbicara Maka kita akan Merasakan Yang ini berat Kemudian Tanpa sengaja Kita keluar air mata Jadi Ada rasa Apa namanya Rasa penyesalan Yang tumbuh dalam diri kita Untuk berubah Kalau ini terkadang Kan bisa ego Contoh nih Kita mohon A Atau kita berjanji A Belum tentu Ini yang mau A Tapi kalau ini Sudah ngomong Itulah yang sebenarnya Seperti itu Mungkin ada yang mengatakan Bahwa Doa yang paling Tulus itu adalah Tanpa kata-kata Kadang udah keluar dari sini Seperti itu Seperti itu dengan Puspuherdayil Puspuherdayil Bunga di dalam hati Karena kan Di dalam hati Di dalam jantung Itu ada bunga Sekelopak bunga Yang di dalamnya itu Ada aksara cuci Tuhan Itu Tuhan Di sanalah roh kita Bersemayamu Oh Oke Puspuherdayil 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 Untuk hal-hal Yang Anda ingin Mungkin untuk kita Bahas ke depannya Sesuatu yang Bersifat edukasi Kemudian juga Memberikan pengetahuan Tidak sebatas Hanya bagaimana Kita bisa mendapatkan Rezeki atau uang Itu ya Tetapi paling penting adalah Bagaimana kita belajar Untuk mengetahui Jati diri kita Kemudian yang kedua Tujuan sejati hidup kita Itu apa sebenarnya Ya kan Kemana nanti kita setelah Dari dunia ini Siapa yang jemput Kemana arahnya Mungkin itu adalah Hal-hal yang saat ini Mungkin saja Anda belum Memikirkan hal itu Tapi saya yakin Jero Setiap orang Suatu saat Pasti akan masuk Kepada titik ini Orang saya Menjumpai Dari pengalaman saya Memberikan training Misalnya coaching Uangnya udah banyak Jero Bisnisnya banyak Ya Hartanya udah berlimpah Dia mulai Merasa Sepi Kosong Akhirnya dia mulai Belajar spiritual Dia baru merasakan titik Jadi teman-teman Bersyukurlah Ketika anda saat ini Mungkin aja ya Rezeki belum banyak Udah belajar ini Bagus Karena orang Setelah nunggu Dia sukses besar Titik baliknya Akan belajar Kesini juga Jadi anda shortcut aja dulu Belajar aja Biasanya meditas itu Disaat kita berada di Apa namanya Posisi yang terburuk Disaatlah paling tepat Untuk melihatkan diri Karena Rasa jujur akan muncul Oke Disaat orang itu Berada di sana Paling renah Disanalah kejujuran Akan muncul Oke Terus apa Serah itu Lebih elah Lebih enak Untuk kita Oke Baik Teman-teman semua Terima kasih Sudah hadir Semoga Apa yang kita Sampaikan ini Nambah ya Pemahaman Buat kita semua Jadi kalau anda Ada pendapat Komen Silahkan diberikan Komen Sehingga Kita bisa Memberikan Satu hal yang Bersifat edukasi Kemendiri Dan inspiratif Tentunya Untuk itu Kami akhiri Podcast final Kita tutup dengan Parmasanti Om Santi 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 Om Terima kasih Bersama saya Coach Wira Di Mantra Hati Manajemen Transformasi Harapan Dan Tindakan Sub indo by broth3rmax